Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-An Bihaji al-Fursah Nahnuna ta'allamun logata al-Arabiyah Bil-Mada Al-Qaida Isma Sifah Wa Isma Tabdil Fil-Fasli Saniyata Asyara Bil-Madrasat Til-Sanawiyah Al-Islamiyah Jadi pada kesempatan ini Kita akan mempelajari Bahasa Arab yaitu tentang Kaida Isim Sifat dan Isim Tabdil Yang ada di kelas 12 Madrasat Al-Aliyah Baik Isma Sifah itu artinya adalah Isim yang menunjukkan kepada Sebuah sifat Kemudian Isim Tabdil adalah isim Yang bermakna lebih Atau paling Jadi cara membuat isim Tabdil dari Isim Sifah Adalah Dari kalimat sebelumnya Dari kalimat asal sifatnya Kemudian kita rubah Mengikuti Wazan Af'alu Wazan Af'alu Misalnya Masyur jadi Ash'ar Assalamualaikum teman-teman Berjumpa lagi dengan saya Di sini di channel Bangmu Baik sekali kita akan bacakan Di sini adalah Ada beberapa Isim Sifah Yang kita akan Jadikan isim Tabdil Bismillahirrahmanirrahim Abdiyaku Perhatikan kalimat yang pertama Ada Masyur Bimakna terkenal Kita rubah Isim Sifah itu menjadi Isim Tabdil Maka menjadi Ash'aru Artinya Lebih terkenal Atau Paling terkenal Jadi Masyur itu Artinya terkenal Kita akan Jadikan Di isim Tabdil Yang bermakna Paling atau Bermakna lebih Tinggal Kita rubah Kepada Wazan Af'alu Yaitu Ash'aru Bimakna Lebih terkenal Atau Paling terkenal Kemudian Yang kedua Adalah Kasirun Bimakna banyak Kita rubah Kepada isim Tabdil Mengikuti Wazan Af'alu Jadinya Aksaru Bimakna Lebih banyak Atau Paling banyak Kemudian Yang ketiga Ada Isim Sifah Kabir Bimakna Besar Kita rubah Kepada isim Tabdil Mengikuti Wazan Af'alu Jadinya Ak'baru Ak'baru Bimakna Lebih besar Atau Paling besar Hasanun Bimakna Baik Kita rubah Menjadi isim Tabdil Mengikuti Wazan Af'alu Ahsanun Bimakna Lebih baik Atau Paling baik Jamilun Itu indah Kemudian Ajimalu Lebih indah Sohirun Artinya Kecil Kemudian Asgaru Artinya Lebih kecil Tawilun Bimakna Panjang Kita rubah Menjadi isim Tabdil Mengikuti Wazan Af'alu Jadinya Atwalu Lebih panjang Atau Paling panjang Kosirun Bimakna Pendek Kemudian Kita jadikan Isim Tabdil Mengikuti Wazan Af'alu Jadinya Aksaru Bimakna Lebih pendek Atau Paling pendek Toibun Bimakna Baik Kemudian Kita rubah Menjadi isim Tabdil Mengikuti Wazan Af'alu Jadinya Wazan Af'alu Jadinya Biar hafal Masyurun Kenal Masyurun Terkenal Asyaru Lebih Terkenal Kasirun Banyak Asyaru Lebih Banyak Kabirun Besar Akbaru Lebih Besar Hasanun Baik Asyaru Lebih Baik Jamilun Indah Ajmalu Lebih Indah Sohirun Kecil Asgaru Lebih Kecil Tawilun Panjang Atualu Lebih Panjang Kosirun Pendek Asyaru Lebih Pendek Taibun Baik Atiyabun Lebih Baik Wasiun Luas Lebih Luas Sempit Lebih Sempit Baik itulah Materi kali ini Rendang Isim Sifat Dan isim Tabdil Mudah-mudahan Bermanfaat Buat kita semua Khususnya Buat kelas 12 Dan umumnya Buat siapapun Yang mau belajar Bahasa Arab Di sini Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan Klik Loncengnya Biar Bisa Mendapatkan Video-video Terbaru Dari saya Demikian Pembahasan kali ini Saya mohon maaf Bila ada Kekurangan Atau kesalahan Dalam Pembacaan Bahasa Arab Dan terjemahnya Alhamdulillah Saya Jakor Alhamdulillah Dan akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa